Dari Menara Imperium Kuningan Jakarta 94,7 UFM Embrace Your Childhood Dreams Dan seperti biasa kalau udah selasa gini, you lovers Kita bakal ngobrol dengan ibu-ibu doyan bisnis Dan bisnisnya itu macem-macem ya kan Dan kali ini kita bakalan ngobrolin mengenai bisnis keluarga Jadi dimulai diawalin karirnya bapak ibunya dulu Dan akhirnya diturunkan bisnisnya kepada anak-anaknya Seru juga? Seru, ini seru tuh liat papa, mama, anak Berasa kayak lagi mau foto keluarga lengkap ya Dan seperti biasa kalau hari selasa ya Kalau udah ada ibu-ibu doyan bisnis Pasti ada ibu kos juga disini Bu kos, sorry bu kos Sorry, ibu kos datang sama satu anak kos dan orang tuanya Oh gitu Ngambil rapot ya? Ngambil rapot, bener Ngambil rapot sama sekalian bayar kos kayaknya Oke, gimana nih? Saya juga surprise banget ternyata Mama dan papanya dari Mbak Sierra Ngangi ini hadir disini Oke Dan kita ini sekarang topiknya seru banget Kalau didengarkan oleh ibu-ibu yang berbisnis Karena kita akan ngomongin tentang bisnis keluarga Bagaimana sih bisnis itu bisa diturunkan ke anak-anaknya Ini tadi kita denger cerita juga dari ibu Evi Oh iya, kenalkan dulu ada ibu Evi dan bapak Teddy Ibu dan bapak dari Mbak Sierra Ngangi Yang udah pernah kita wawancara juga ya Tempo lalu dan ngomongin tentang ballet school Dan ternyata bukan cuma ballet school aja kan? Oh iya, apalagi poderan dance Waduh Dan sebagai informasi Mbak Sierra ini lagi diliput abis-abisan loh oleh pala blogger Abis-abisan ya? Tapi gak abis-abis tuh Tapi gak abis-abis Tau deh kayaknya makin kurus gitu Saking seringnya diwawancara gitu kan Nah Mbak Sierra ini memang waktu kita datang kemarin tuh satu-satunya Belum jadi ibu-ibu Tapi sebenarnya ibu doyan bisnis itu bukan cuma ibu-ibu sih ya Jadi untuk perempuan gitu Belum jadi ibu-ibu juga boleh masuk ke sana dan boleh belajar tentang bisnis Dan sejak Mbak Sierra ini datang Kita kedatangan jauh lebih banyak lagi yang bukan ibu-ibu Nah loh gitu kan Jadi ibu kos sekarang makin banyak yang nge-kos Makin banyak yang nge-kos single-single pula ya ibu ya Single-single pula jadi pengen single gitu Oke Kita ya itu topiknya family bisnis mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan juga Mbak Sierra dan orang tuanya juga berbagi lebih banyak lagi Gimana sih bisnis ya bisa berumur panjang Bisa sampai diwariskan Bisa ya pasti cerita jatuh bangunnya juga Pasti gak ada, cuman manis aja kan Pahitnya juga pasti banyak gitu Oke Kita ngobrol langsung dengan Langsung aja ya sama praktisi Selamat sore bunda Teddy Bunda Evie Oke bagaimana awal mula dari bisnisnya yang dijalani sampai sekarang ini bun Iya Mula kali saya umur 19 tahun Itu sudah mulai jadi pas pengantin baru lah kayak Saya buka taman kanak-kanak Saya buka taman kanak-kanak sambil jadi rumah tangga Sambil kuliah juga Sambil memaintain sekaryawan yang tadinya gak punya anak buah Jadi anak buahnya jadi banyak Jadi bagaimana manajemen belajar Nah dalam hal ini Tentunya kalau baru umur 19 tahun tuh kurang ilmunya ya Baru semester 2 Jadi saya mengambil di LPPM Mengambil semua seminar Kui Kiangi dan lain-lain Sampai Laros Sampai Dewi Motik Sampai Musika Ratus Hari Ayu Semualah daya rambut Masa Nah itu tahun 1982 Sepertinya haus ilmu banget Karena mau tidak mau Karena kan masih kosong ini Apalagi bidang kita kan Gudang ilmu pendidikan Jadi kita sendiri harus berilmu dulu Oke tapi waktu itu kan usianya masih 19 tahun gitu kan Kok bisa kepikiran untuk ya udah deh buka TK Biasanya kalau 19 tahun Istilahnya kita masih remaja banget gitu kan Pengennya yang seneng-seneng Bikin fashion gitu ya Bistisnya ya Paling gak ya kan perempuan gitu kan Iya Dulu itu saya kan Ya seperti itu Boleh juga sih mbaknya ingatkan saya Karena Dulu saya kan masih Ya gini-gini juara Modeling juga Juara hair of fantasy Yang dari Sariayu Kayak gitu Yang di convention hall Ya pokoknya model-model gitu Jaman-jaman anak-anak Model itu Nah terus Menikah itu di Bekasi Di ujung pulau Mana gak tau lah itu Jin buang anak gitu Gak ada mall Gak ada telepon Gak ada Pokoknya Ke Jakarta jauh Jakarta jauh Nah itu Disitu kita punya Kayak villa ya ceritanya Suami punya Kayak villa Dipake buat apa Nah jadi Waktu itu pak wali kota bilang Kan kalian dari Jakarta Ada sesuatu yang bisa bermanfaat Untuk Bekasi apa ya Itu rumah yang besar Seperti villa Bagaimana kalau dimanfaatkan Buat aktivitas warga Bekasi Nah jadilah suatu taman kanak-kanak Suami pas itu ada kolam renangnya Ya elit satu-satunya lah Waktu tahun itu Karena yang rencana kan vila dulu Terus kanan kiri masih hutan karet tuh Bekasi ada vila ya Bu ya Dulu sekarang Dulu itu di Taman Galaksi Sekarang jadi Grand Galaksi Nah situ dulu hutan karet Jadi kita punya kafling Masih banyak jawara tuh Zaman dulu itu Jadi kita bangun Bangun rumah aja Semen Pasir pada dicuri Oke sampai akhirnya Terwujud punya TK itu Punya TK Suami Ngebackup Memang pertama kali Suami yang Mengerange Itu Tapi belum aktif Karena suami kan punya perusahaan di Jakarta Jadi Masih sambilan aja Nah karena saya sudah married Harus ke situ Mau tidak mau ke Jakarta kan jauh sekali Jadi ya sudah Lanjur Kecebur Belum ada tol Belum ada tol ya Seru banget ya Seru Kecebur bok Berenang Kecebur Memang kalau mau bisnis Kalau kita pikir-pikir sekarang Lebih bagus Nyebur aja dulu Nanti kalau Jakarta baru bangun Iya jangan suam-suam kuku gitu Oke Berarti kalau begitu Dalam satu bidang Kita gak boleh nanggung gitu Iya Enggak Jangan tanggung-tanggung Jangan tanggung-tanggung Mau maju-maju atau mundur Atau berarti sama sekali Dan sampai sekarang Bisnisnya adalah bisnis pendidikan ya Bisnis pendidikan ya Teman-kanak SD SMP SMA SMK Oke Untuk kedepannya tinggal satu lagi Langkah University Wow Luar biasa Keren Itu tadi kan kecebur tuh katanya Iya Terus tiba-tiba bisa Akhirnya Langsung tek Kayaknya seru juga nih Bisnis pendidikan Itu gimana ceritanya Iya ceritanya begini Waktu itu Ceritanya villa ya Rumah villa Hanya ada mertua Mertua Jadi Maminya suami Nah disitu Suami istri Sepi sekali ya Udah kulam perenangnya Jadi warga disuruh Jadiin Kan sekolah jauh ya Nah Jadiin itu Di backup sama Pak wali kota juga Jadi izin-izin Gampang lah pokoknya Waktu itu Banyak yang membantu Dan mau wanita Dan lain-lain Nah Pak Teddy menyediakan Sarana-prasarana Mau tidak mau kan Sebagai istri Harus nge-backup Usaha itu Nah ceritanya Ya saya bilang tadi Cebur aja sekalian Kalau mau diperhatikan Sih jauh banget Dulu kan Dandan-dandannya Kayak artis gitu lah Modeling Kok sekarang harus Ngadepin ibu-ibu guru Gitu Menor sendiri Gitu Mau gak mau lah Jadi Ya menyesuaikan Lama-lama Hobi Hobi Ya itu lah Maka kalau usaha Dibarengin dengan hobi Pasti sukses Terus kok bisa berkembang gitu Iya Kenapa bisa Nah untuk rahasianya ya Kalau setiap usaha itu Jangan profit oriented dulu Oke Kalau orang Islam Bilang lillahi talah Iya kan Jadi Jalanin aja dulu Nanti soal rejeki Urusan yang Tuhan lah Akan ngikut ya Tapi kalau awal-awal Sudah Apa jawabnya Kemurungsung ya Kemurungsung tau apa Bunda bulana Berapa untungnya Berapa untung Gak bakal jadi deh Kasarnya seperti itu Tapi nih Mau nanya nih Karena kalau ibu-ibu Dengan bisnis kan Kalau ibu kan Basically nya memang Secara Materi sudah ada Jadi Ah gue gak mikirin profit nih Yang penting jalan aja dulu Nyebur-nyebur deh Gitu Backup kan banyak tuh Dari suami gitu kan Tapi persoalannya adalah Bagaimana bu Kalau misalnya ibu-ibu Doyen bisnis ini Atau yang pengen Berbisnis Justru tuh mepet banget Modalnya Nah Apa yang harus dilakukan tuh Kalau mau boleh dibilang Dulu sarana Prasarana yang ada Itu cuma rumah itu aja Jadi Uang operasional Segala macem Itu pake uang belanjanya Kita Saya waktu itu Belum Gak kerja ya Maksudnya Hanya full kan Masih kuliah Jadi full di pendidikan itu Bagi-bagi sama uang belanja Pinter-pinter lah Nah kreativitas Kreativitas Jadi sekolahan itu Hanya Emang harus banyak kreativitas Yang bisa mendatangkan Ya ujung-ujungnya Ya profit juga Tapi Pikiran kita Mindset kita Jangan selalu Orientasi profit Oriented Nanti Kerja kita tuh Jadi males Kalau pikirannya Ke arah sana Dan Tuhan juga Gak berkenan ya Tujuannya Untuk mengabi ke orang dulu Nah itu Jadi kalau untung Kecil semangat Untung besar Lebih semangat Gitu ya Maksudnya gitu kali ya Gak untung Kan juga semangat Kalau Kalau di Dunia pendidikan Sebetulnya Bicara untung Itu nomor keberapa Kebahagiaan Kedamaian Itu udah untung sendiri Makanya Boleh dibilang Mukaku lebih muda ya Nah itu kan profitku sendiri Dibandingkan Teman-teman yang seumur aku Kok lebih tua Tanpa Harus pakai makeup Segala macem Karena hubungannya Bi intas dengan Human being kan Maluk hidup Lagian kalau kita melihat Murid berhasil juga Kayaknya Priceless banget kan Satu kebanggaan Oke nanti kita lanjut lagi ya UFM 94,7 Video Sub indo by broth3rmax